Alhamdulillah kita telah memasuki hari ketiga bimbingan teknik penguatan guru. Pada hari ini materinya tentang publikasi ilmiah dan karya ilmiah. Oke, ikuti terus kegiatan kami pada di SMK 22. Pada hari ini materinya tentang publikasi ilmiah dan karya ilmiah. Bisa membuat cerpen? Bisa. Jadi ada empat karya inovatif. Yang mana bapak dan ibu bisa kerjakan? Ya, dikerjakan. Kalau penumpang laporannya itu sulit, kita sekali menumpang laporan itu. Nanti besok-besok sudah ada formatnya, kita hanya mengganti-ganti tahunnya, jurnal kegiatannya, kan gitu ya. Jadi ada, ini yang termasuk ke dalam karya inovatif. Jadi ini harus dikombinasikan dengan publikasi ilmiah tadi. Untuk masyarakat kan sama dia. Oke, waktu itu kami berpulang berhasil dengan Pak Nani. Ya, jadi kalau macam ini tadi, biarpun dia bisa kerenovatif dikonsul publikasi ilmiah, ya akan dikombinasikan. Kalau penumpang laporan itu, kalau tidak perlu, PTK itu wajib ada? Tentu, ya. Kalau dia PTK, dia unsur utama. Unsur utama itu? Ya, publikasi ilmiah, ya. Dia wajib ada. Wajib PTK? Wajib dia PTK. Tentu, ya. Tentu, ya. Tentu, ya. Tentu, ya. Tentu, ya. Untuk hari yang terakhir. Tentu, ya. Tentu, ya. selamat menikmati 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 selamat menikmati